Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat selamat jumpa lagi bila pada video sebelumnya kita telah mengunboxing box MCP ini besta ini dalamnya Hai antara ini ini sesuai protection mcp-20 ACP kemudian mcp-1 pol ya Bagaimana instalasi atau perkabelannya saksikan video selanjutnya nah sobat ini sudah kita buka boxnya jadi begini perkabelan atau wiringnya diawali dari ini ada dua ya kabel untuk nyala tingkat ini untuk line metralnya masuk ke mcp-20 balok bang kemudian dari mcp ini masuk ke sursi protection ya kemudian ini ke bawah ke ground ke ground kemudian dari sini dari sini kapol masuk ke akh wm-ampere meter ya seperti ini ini bisa bisa dilihat voltasenya ampere nya ini buatnya tempatan botnya kemudian dari sini masuk ke atas ke stafol 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 kemudian turun turun masuk ke eocp ini satu lagi kemudian masuk ke panel atas di sini ada jalur PLN sama PLTS tenaga surya nah dari sini outputnya masuk ke eocp yang sini kemudian dibagi lantai atas lantai bawah kemudian ini ini diambilkan untuk beban berat ya sama seperti ini namun bedanya kalau ini di backup sama PLTS jadi seandainya PLN mati waktu lama kemudian air habis kemudian bisa diambilkan dari sistem PLTS di sini dengan mengeser suite di sini ya kalau sini berarti khusus PLN untuk kulkas sanyo pemanas air dan sebagainya nah disini jadi dari voltmeter ini masuk ke rcp atau rcp baru ke rcp baru ke rcp ya rcp baru masuk ke beban sama seperti ini juga jadi ini dibagi dua rcp ya yang satu beban berat yang satu ini untuk lampu dan sebagainya nah seperti ini saya kemarin selanjutnya kita coba tes untuk STPO nya apakah bisa trip kalau seandainya ada yang strum atau ke bawah tanah itu ya oke nanti kita lihat wiringnya selamat menikmati 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 oke sobat kita coba tes untuk rcp apakah aktif bila ada rcp belum lah ibaratnya nah disini sudah saya tancapkan tembaga ya lumayan dalam tadi saya tancapkan ini saya kabel ini saya kabel nah ini ini simulasi saja jadi misalnya ini kan jalur MCB atas bawah dan sebelah majunnya jadi kalau seandainya orang strum kemungkinan yang nge-trip adalah CPU nya ini jadi bukan MCB nya yang turun jadi ini pengaman untuk arse voucher ya seperti itu orang strum nah ini kita cek ini untuk lantai atas kita cek turun CPU nya langsung mati kita coba untuk MCB setelahnya turun lagi oke kemudian kita coba untuk MCB yang sebelah satu lagi masuk turun nah ini jadi MCB nya berfungsi ya kita cek juga untuk CPU yang sebelah ini untuk beban beratnya misal di kamar mandi siapa pengen manas ada harus bocor orang strum dan sebagainya yang tidak kita inginkan ya kita cek apakah turun oke jadi MCB nya turun nah itu fungsinya pengaman supaya saat ada harus bocor tidak tidak strum jadi bisa langsung putus tegangannya harusnya nah untuk sini ini sebenarnya untuk suju proteksinya ya oke kita udah coba CPU nya berfungsi dengan baik nah bagi temen yang yang ada punya mungkin rangka atapnya adalah jaringan bisa dipasang CPU seperti ini jadi seandainya ada perbaikan kabel atau mungkin memasang sesuatu di plafon dan sebagainya tidak khawatir untuk ke strum karena ada pengamannya nah disini kita simulasikan seandainya kalau pln mati mati berarti disini kita turunkan nah ini langsung di backup sama kalau kita klik atau pls ya nyala kalau kita on kan lagi kembali ke pln saat menyala disini yang tampil pertama adalah pospi pemakaian dalam jam awasnya sama ini kwh jadi selama pemakaian ada berapa kwh ini bisa dihitung kalau seandainya bingung pemakaian kok berapa bayarnya berapa mahal apa kok tersamaal bisa dihitung dari kwh sini ini bisa di research selanjutnya oh ini di here oke demikian untuk instalasi mcp2 voltmeter, voltmeter, kwayameter bisa, rcpo atau rcp sama mcp oke, sekali lagi saya jelaskan, jadi, voltmeter masuk dari pln ke ccflexion dua-duanya, disitu ada tanda bentuk L line and netral, kemudian juga dari sini masuk ke ini voltmeter, kwayameter, baru masuk, kemudian masuk ke stafol, stafol turun, masuk ke sini satu sama ke panel ATS ini, dari panel ATS, oke, masuk ke sini, sini nanti dibagi tanda 1 line 2, sama beban berat, seperti ini, ini cuma backup, backup, masuk backup saja, disininya, fungsinya, pemilihan, kalau ke atas bagi, disini, langsung dari stafol, masuk ke sini, nah, kalau disini, berarti kalau kalian mati, berarti ikut mati, masih bisa di backup sama PLTS, untuk tenaga sorya ya, jadi kalau seandainya mati lama, dan air habis, masanya bisa diturunkan ke bawah, untuk backup, nah, demikian sobat, untuk instalasi peralatan-peralatan seperti yang saya sebelahkan tadi, ini, jangan lupa ya, untuk memasangkan listrik ini, harus safety ya, dan terutama untuk air sponsor, pasanglah SCPU atau RCD, untuk pengamannya, sepat mungkin sampai disini, kalau ada tambahan, bisa disampaikan di kolom komentar, cukup sekian, jangan lupa subscribe, aktifkan tombol loncengnya, like dan share, dan bisa aktifkan untuk video-video saya selanjutnya, oke, see you next time, selamat menikmati